Apakah diperbolehkan kita berdiam diri terhadap Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar? Liman yakshya ala nafsih ria' fi dhalik Bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya, ria' Saya kalau Amar Ma'ruf atau Nahi Mungkar, saya khawatir ria' Wah, so'alim, urus diri-inti sendiri Saya merasa kotor, saya nggak pantas ngajak orang Boleh tidak? Itu pertanyaannya Boleh tidak orang tadi meninggalkan Atau berdiam diri terhadap kemungkaran Maka beliau menjawab pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan apa? Berdiam diri terhadap Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Dengan mengkhawatirkan ria' Itu pertanyaannya Jawaban beliau La yajuzulahu asukutu bil bihalin Tidak diperbolehkan Baginya asukut diam bihalin Dalam kondisi apapun Jadi dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu hukumnya wajib Dengan tertib yang ada Ya Dengan tertib yang sudah ditentukan Maksudnya tertibnya bagaimana? Dengan lisan Dengan Dengan kekuasaan Dengan lisan Dengan hati Kemudian bagaimana yang dia mengkhawatirkan ria' Tapi dia wajib menyampaikan Amar Ma'ruf tadi Dan Nahi Mungkar Maka wajib baginya An yujahi dan nafsahu Wajibannya bukan meninggalkan Tapi dia merawan dirinya Bukan saya takut Amar Ma'ruf Nanti sombong Takut saya ria' Nah salah itu Tapi tetap Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yang dikhawatirkan apanya? Riaknya Riaknya yang dilawan Yang dibuang riaknya Begitu Anha Ma'al Amal Arti Ma'al Amal apa? Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dikerjain terus Jangan berhenti Jangan berhenti Orang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yang dilawan Yang buruknya apanya? Riaknya Riaknya yang dilawan Bukan mujahadahnya Bukan dengan Meninggalkan Bukan meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Bukan Tapi meninggalkan riak Perhatikan ini baik-baik Ini penting sekali masalah ini ya Selamat datang ambil Jangan lupa Semana Jangan lupa Jangan lupa